Halo guys, selamat datang kembali Cikian Muro Vlog Ini gue mau nyolong motor Tapi kalian kan sudah tau ya Kalau adegan nyolong gue itu cuma rekayasa Jadi gue gak usah capek-capek Mengadegan nyolong lagi So, this is our 50 Woi, santai pagi Eda Kalau kita nyalain motor itu Harus ditunggu sampe itunya kelar Yang kayak speedometernya naik turun gitu Gak tau sih sebenernya kenapa Pokoknya harus ditunggu sampe kelar Kalau gak gitu ada yang rusak katanya So guys, this is our 15 Atau R15 First impression Ini adalah first ride gue naik R15 Sebelumnya gue belum pernah sama sekali naik R15 Jadi First impression gue naik motor ini Seperti yang kalian semua sudah tau Nunduk Ini stangnya masih ori Tapi nunduk banget Nunduk loh Ini posisi balap Nah, ini yang punya nih Yang punya Namanya SunMotovlog Iya, dia juga punya akun Motovlog Mau di subscribe Wah, ada bola Ini bola tapi ji Bola gede Ini motor ini punya torsi yang lumayan Ya, gue bilang lumayan Atau kukuran 150cc ya Ini torsinya ada di 15 Nm Di karung hasilnya sekitar 7500 RPM Kalau misalnya powernya ya Powernya itu ada di sekitar 17S Di 8000 RPM 8000 atau 8500 gitu Tapi dia mesinnya SOHC masih Dan injeksi yang jelas Tiba-tiba belok loh Gue gak ngerti racing line After all motornya enak Wah, singkat banget Kita udah nyampe jiwa kan Ini sebenarnya kita mau pindah tongkrongan Ini temen-temen mau nongkrong Gak tau dimana Mungkin di Alphamart sini Masuklah Aku mau lanjut tes light dulu bentar Lanjut tes light dulu bentar Yaudah Kita lanjut tes light guys Ayo, gue mau cari tempat Buat ngetes performa mesin ya Syukur-syukur bisa nyampe gigi 6 Ini gigi paling tingginya gigi 6 Motor ini kalem ya Suaranya gak bacok gitu loh Wow, cewek Kalau perbandingannya Kalau orang-orang bilang Ini mesinnya sama sama Fiction Cuman Untuk A15 ini Dia beda settingannya Yang ini tenaga Sama torsinya lebih tinggi Daripada Fiction Tapi lebih tinggi itu Cuma nipis banget Kalau untuk torsinya Dia cuma lebih 1mm doang Di RPM yang sama Tapi kalau untuk powernya Dia cuma lebih Di berapa koma gitu 0,0 sekian Di RPM yang sama juga Jadi Mesinnya sama dengan settingan yang beda Kayaknya jelas ya Wow, engine brake-nya enak banget Alus banget engine brake-nya Ini by the way Spionnya ngaselin juga Terbalik Terbalik Dan kita menikmati All 15 sekali lagi Wow, buat motor balik juga Sangat friendly banget guys Gak terlalu Susah gitu loh Dia ringan Berarti cuma sekitar 160 kg doang Balik lagi ke bunduran biji Bunduran biji Jadi di depan ada tinggungan yang sedikit Agak asik Aduh, aduh, aduh Gigi 6-nya nge-giring banget guys Gigi 6-nya nge-giring banget Jadi berasa kalau kita udah pindah Gigi 6-nya itu Powernya habis Secara tiba-tiba Aduh, ada mobil lagi Kita coba Connering lagi Soalnya tadi Conneringnya agak sedikit fail Conner racing lane Kita kegantung Ngomong mobil Wuh, gila jalannya Anjrit Jalannya gila Anjir, bambi-bambi banget Aduh, betek gue Intinya pokoknya tetep aja Buat connernya gak enak kok Soalnya dia emang setangnya udah begini ya Nunduk banget Lebih nunduk daripada CBR 150 Kita matiin Hmm, jadi matanya kayak gini Ini ada dudukan GoPro 1, 2 disini Sama disini juga 3 berarti And lampunya 2 Mirip kayak apa yoo Kayak R6 ya Dan ini dia modelnya yang Gak tau apa namanya Biru grey gini Terus dia juga udah punya frame slider Jadi kalau jatuh aman Dan ini Yang gue seneng itu adalah Full step depannya Yang dimana dia modelnya Mirip banget sama Moge Moge-nya Yamaha Bentuknya kayak gini banget Makanya gue sebenernya pengen Kayak gini Biar keliatan kayak Moge look gitu Arogan look Dan dia belakangnya Juga nyamain kayak R6 Jadi ini Orang-orang pada bilang Baby R6 Walaupun sebenernya agak sedikit beda ya Ya kalau disamain banget Yamaha keterlaluan Ya ini spionnya juga udah ganti Aftermarket Spionnya masih stand Eh spion Ngelapotnya masih standar Bandnya juga masih standar Kalau belakang ini ukurannya 130 per 70 Kalau yang depan nih Kalau gak salah Ukurannya 90 per Berapa? 90 per 80 Udah sih itu aja Test ride kita pada Bukan test ride sih Nyolong ya Nyolong kita pada Pagi hari yang cerah ini Kalau gitu gue mau pamit Untuk diri dulu Jika kalian menyukai video ini Silahkan klik jempol ke atas Tapi jika kalian tidak menyukai video ini Silahkan klik jempol ke bawah And I'm signing out Jangan lupa di subscribe Buat kalian yang belum subscribe And Gue mau terima kasih buat San Modo Vlog Yang sudah meminjamkan Motor gantengnya ke gue Jadi Yaudah gue mau pamit dulu diri Aduh capek loh Kenapa pipa ambit tadi tuh Walaupun gitu Wassalamualaikum Wr Wb And Peace Sub indo by broth3rmax